A ekwivalen dengan B Dua matrik dikatakan ekwivalen jika dan jika Ini definisinya B Matrik A dikatakan ini simbol ekwivalen Matrik A dikatakan ekwivalen dengan B jika dan jika A, B dapat Diperoleh Dari A dengan melakukan OBE sebanyak hingga Nah itu mungkin perunian Jadi dua matrik tentunya orangnya harus sama ya A dan B itu dikatakan ekwivalen jika matrik B dapat diperoleh Dari A dengan melakukan operasi baris elementer sebanyak hingga Apa ini sebanyak hingga itu? Ya berapapun asalkan sebanyak hingga Misalnya 7 kali, 9 kali, 12 kali, 45 kali Boleh ya Pokoknya kita bisa melakukan OBE sebanyak berapa kali Sehingga B itu dapat diperoleh dari A Atau sebaliknya A dapat diperoleh dari B dengan melakukan OBE sebanyak hingga Itu definisi dari dua matrik yang ekwivalen E, 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 Kui E, Kui E, Kui Valen Nah bisa simpulnya begini ya A ekwivalen dengan B Jadi jika matrik B dapat diperoleh dari A dengan melakukan OBE sebanyak hingga contoh misalkan kita cek apakah misalnya saya punya A A 5 misalkan 4 1 2 ini A nya kemudian B nya adalah 1 1 2 0 pertanyaannya apakah A equivalent dengan B apa artinya apakah matrik B itu dapat saya peroleh dari A ini dengan melakukan O B atau sebaliknya apakah A ini dapat saya peroleh dari B dengan melakukan O B sebanyak hingga caranya bagaimana cara yang pertama kalau ikut definisi Anda boleh memulai dari A, boleh dari B, boleh misalkan saya memulai dari A ini kan A kan A 5 4 1 2 lakukan O B E apakah nanti dengan melakukan O B E sampai B enggak eh gimana cara misalkan sebaliknya sampai B ini 5 ini 4 1 2 ini 1 min 2 2 0 O B apa yang kita lakukan sehingga A itu menjadi B contohnya apa ya mungkin tidak sekali O B ya mungkin beberapa kali asalkan sebanyak hingga contoh O ini ada 1 1 di atas 1 misalkan saya nyoba ya baris pertama ditukar dengan baris kedua berarti baris pertama jadi apa 1 2 5 4 oke ini sudah 1 ini min 1 gimana caranya ini 2 gimana caranya ini 2 oh supaya 2 mungkin baris kedua saya kurangi dengan supaya jadi 2 3 kali baris pertama ya 3 kali baris pertama baris pertama 1 min 1 baris kedua jadi berapa berapa ini 5 5 dikurangi 3 kan 2 kan 2 oke disini 4 dikurangi 6 berapa 6 2 ini sudah sama 1 2 ini yang kanan yang belum oh ini yang belum ayo gimana caranya ini sudah yang 3 sudah persis sama 1 min 1 2 1 min 1 2 2 ini disini harusnya 0 disini min 2 gimana caranya supaya 0 ini kalau ini saya tambah dengan 2 kalinya yang atas ditambah 2 kali baris pertama kan 0 ini kan iya iya tapi ini yang berubah jadi 5 iya kan berubah ini nah gimana caranya ini kalau anda bisa mendapatkan OBE sebanyak hingga sehingga ini nanti akhirnya ketemu B maka dapat dikatakan A dan B itu equivalent kalau seperti ini ini apakah kita putuskan bahwa B itu tidak equivalent dengan A atau gimana jangan-jangan kita karena tidak telaten aja barangkali berapa OBE lagi bisa diperoleh ini tapi anda kan ragu juga ini sudah persis sama tinggal ini saja yang belum ya kan nah kalau keadaan seperti ini keadaan seperti ini kalau kebetulan ya saya mulai A OBE OBE ketemu B ya sudah itu rejeki anda berarti A equivalent dengan B tapi kalau seperti ini kapan kita bisa memutuskan ini tidak equivalent jangan-jangan ada cara lain sehingga menjadi B kan nah caranya adalah begini caranya ya pasti ketemu kalau ini kita but tanda tanya ini ini tidak equivalent apa kita yang yang kurang telaten sehingga belum ketemu B caranya adalah kita mulai dari A 5 4 1 2 A itu lakukan OBE sehingga menjadi echelon baris tereduksi baris pertama saya tukar jangan baris kedua 1 2 5 4 maaf pak ya apa yang min 1 bukannya masih tetap 2 ya pak yang 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 B2 dikurangi 3 kalinya B1 iya yang berapa min 1 oh iya sih kok jadi kok oh iya kok jadi min 1 min 1 ini 2 ya iya pak oh iya pak oh iya pak oh ini baru ini yang sama ya ini 1 2 ini min 1 0 disini 2 min 2 nah gimana caranya ini jadi min 1 nah ini kan juga masih repot kan merubah 2 min 2 menjadi min 1 0 kan kita akan ragu ini sebetulnya equivalent apa enggak itu ya oke ya terima kasih koreksinya jadi cara lain jadi cara lain adalah kita mulai dari A lakukan OB sampai selon tereduksi ya ini selon tereduksi ini kan harus jadi 0 maka ini baris kedua dikurangi 5 kali baris pertama kan ini jadi 0 ini 4 dikurangi 5 kali 2 10 4 kurangi 10 min 6 ya oke setelah itu baris pertama saya kalikan min 1 per 6 eh baris kedua baris kedua saya kalikan yang pertama tetap kali min 1 per 6 jadi apa ini 0 1 ya kalikan 1 per 6 min 1 per 6 kemudian baris pertama dikurangi 2 kali baris ke kedua jadi apa ini 1 0 0 1 tam baris pertama sudah ini kan sudah selon tereduksi ini kan ini satu utamanya ini satu utama kolom dengan dia adalah 0 sudah selesai sekarang sampai sini selesai kemudian yang B sekarang mulai dari B 1 1 2 0 sama lakukan UB juga sampai selon tereduksi ini sudah 1 min 2 ini baris kedua baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama jadi kurangi berarti 0 kan jadi ini dikurangi 2 kalinya berarti tambah 2 ya 2 ya paham 2 min 2 ini 0 min min 1 min 2 kali min 1 kan 2 jadi 2 kemudian sekarang baris ketiga kalikan setengah yang pertama tetap kalikan setengah berarti 0 1 1 oke baru terakhir adalah yang baris kedua tetap yang baris pertama ditambah 2 kali baris per eh 2 kali baris kedua ini jadi 1 ya 2 kali 1 2 tambah min 2 0 nah ini sudah selon tereduksi ini nah sekarang bandingkan ini selon tereduksi selon tereduksi sama oh maka kalau sampai selon tereduksinya sama maka A equivalent dengan tuh caranya ya kok bisa kok bisa kok bisa katanya tadi kan B dapat diperoleh dari A dengan melakukan OBI sebanyak hingga atau sebaliknya A dapat saya peroleh dari B dengan melakukan OBI sebanyak hingga gini penjelasannya ini kan sudah sama kan ini kan sekarang A ya A jadi saya akan menunjukkan B itu B ini dapat saya peroleh dari A dengan melakukan OBI sebanyak hingga jadi saya mulai dengan A ya A ini saya mulai anda perhatikan ini A ini lakukan OBI ini kesini kan lakukan OBI ini kesini lakukan OBI ini kesini kan paham sini nah setelah kesini ini kan sama berarti dia kesini sekarang mundur kesini nah kalau tadi kiri ke kanan itu ditambah dengan 2 baris kedua kalau sebaliknya apa min 2 ini kesini kan min 2 baris pertama min 2 ini 2 kali baris ke 2 jadilah ini ya sini apa apa tadi ini kalau kiri ke kanan tadi adalah kali setengah eh di kalikan setengah kalau ini kalikan 2 jadi sekarang ini kalikan 2 jadilah ini nah ini kesini jadi apa apa ini apa ini bahar kalau kan halo ya iya ini kok bisa jadi min 2 B nya yang mana min 2 kan yang diubah judulnya kan dia sama dengan min 1 2 0 ya ya nah terus yang diubahkan B2 nya atasnya angka 2 ini A2 yang ini harusnya min 1 yang mana yang mana yang itu yang B sama dengan 1 min 1 2 0 ya kan terus yang diubahkan B2 nya kok B2 itu maksudnya kok B2 baris kedua ya baris kedua ya nah yang baris pertama kan masih tetap 1 min 1 oh iya iya aduk salah salah iya sorry ini tetap ya iya pak aduh ini tetap oh ini tetap berarti ya oke ini tetap berarti ini dengan ini ditambah ya ini ditambah ini ya tetap jadi ini ya oke ya oke terima kasih jadi B itu bisa saya produk dari A apa saya lakukan OPE ini kesini lakukan OPE ini kesini lakukan OPE kesini lakukan OPE kesini kan nah ini kan sama berarti posisinya kan sudah disini sekarang nah sekarang kebalikannya dari ini kesini jadilah ini kebalikannya OPE kebalikannya kesini kesini jadilah B maka B itu diperodari A dengan melakukan berapa OPE 1 2 3 4 5 6 OPE jadi A equivalent baris dengan B itu penjelasannya jadi yang paling mudah itu ya A lakukan OPE sampai eselon tereduksi dia jadi apa oh ternyata eselon tereduksinya ini kemudian sekarang B lakukan OPE sampai eselon tereduksi jadilah ini nah kalau tereduksinya sama makanya 2 itu equivalent tapi kalau ini tidak sama OPE tereduksinya tidak sama maka 2 matrix itu tidak equivalent apakah mungkin sangat mungkin banyak 2 matrix yang tidak equivalent mungkin setelah dijadikan OPE ini menjadi 1 0 1 0 0 misalkan ini kan tereduksi oh kok tidak sama makanya dia tidak equivalent baris oke kalau sudah sekarang anda cek ini equivalent apa anda saya punya matrix A cek cek Hai Aji valintengkan B Hai ini lain nggak tidak tidak kenapa aja dia banan hanya nanti Hai jadi 10000 ini apa yang dilakukan apa Hai atur 0-2-2 dikurangi 3b1 tunggu Oke jadi apa nih 10000 Oke ya ini sudah selan baru tereduksi kan Hai ya ini ya sudah berhubungan sederhana b-1133 kebakan Hai itu Pak B2 dikurangi 3b1 juga jadi apa ini 1100 nol-1 0-0 Hai terus Hai sudah jalan teruksi ini kan ini tradisi tradisi ini sama enggak tidak sama kan tidak sama maka dia tidak kivalen ini sampai salon baris tereduksi kalau salon tereduksinya tidak sama maka dua patrik itu tidak ini valid ya Hai Hai eh ya jelas ya begitupun kalau tiga kali tiga tempat kali empat caranya adalah awali dari setiap Hai awali dari setiap matrik lakukan OBS sampai salon tereduksi ya kemudian kalau dua-duanya sudah dalam meselon tereduksi bandingkan meselon tereduksinya sama atau tidak kalau sama berarti dia equivalent kalau tidak sama berarti dia tidak equivalent Hai 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 Terima kasih.